Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Zio Ita Tonton terus sampai habis ya, dan jangan di skip Hari ini akan membuat roti bun, bahasa kerennya adalah bolu Terima kasih Terima kasih 10 sendok makan gula halus, ini mentega yang sudah dicairkan tadi, dan saya sisihkan dulu ya Kemudian masukkan 5 butir telur 1 sendok makan SP atau pengembang Kemudian nanti ini di mixer ya, adonannya Ini adalah gula sama telur dan SP tadi ya teman-teman, ini dicampur terlebih dahulu Dahulu masa saya, dan biarkan dia sampai putih berjenjang Atau Sudah tidak jadwal lagi adonannya Kira-kira ini 10 menit ya teman-teman Selamat menikmati Oh iya teman-teman Saya biasanya pakai gula pasir, ini saya coba pakai gula halus Dan ini sudah warnanya sudah pucat ya teman-teman, kita matikan dulu Mixer-nya Mixer-nya Dan warnanya pucat dan putih berjenjang Ini adonannya tidak jatuh ya teman-teman Saat menunggu kita panaskan alas pangkangnya dulu ya 11 sendok makan tepung terigu Ini saya ayak dulu teman-teman Biar tidak ikut yang mengumpal 4 sendok makan tepung terigu 4 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan tepung maizena selamat menikmati 1 sendok teh vanilla bubuk 1 sendok teh baking powder saya pakai merk ini ya teman-teman kupu-kupu liar kemudian ambil adonan sedikit ini yang nantinya akan saya kasih warna coklat saya pakai coklat kukua jadi dia bukan warna tapi benar-benar coklat campurkan mentega yang sudah dicairkan tadi dan aduk dari bawah ke atas biar merata dan jangan terlalu lama kemudian aduk dari bawah ke atas boleh menggunakan mixer cuma saya lebih suka pakai ini saya pakai merk ini ya untuk coklatnya lalu masukkan adonan gedong cetakan selamat menikmati seperti ini ya teman-teman jadi adonan yang warna yang putih dulu dimasukkan baru yang coklat ya lalu dibentuk seperti bunga pakai bambu atau pakai sumpit saya juga boleh saya juga boleh dan pakai sumpit saya juga boleh saya juga boleh membahas saya 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 mengekati saya saya kemudian dipanggang dengan api kecil untuk tutupnya dikasih lap bersih atau lap khusus biar nanti tidak kena tetesan air lalu mulai kita panggang selama kira-kira 40 menit nah ini sudah 40 menit sudah matang dan kita angkat sudah jadi dan coba kita iris teman-teman ini sangat lembut sangat lembut selamat menikmati ini sangat lembut enak banget teman-teman dan ini wajib banget untuk dicoba di rumah enak banget ini teman-teman dan untuk resepnya teman-teman bisa cek di deskripsi dan jangan lupa subscribe komen dan share ke sosial media yang teman-teman punya ya coba lihat teman-teman lembut banget kan kelihatan teksturnya moist banget selamat menikmati selamat menikmati